Penumpang, lakalan tes yang selamat, tiba di SMP PGRI 01 Wonosari, Malang. Sebuah bus pariwisata yang membawa pelajar dan guru sekolah menengah pertama atau SMP asal Malang, Jawa Timur, menaprak sebuah truk bermuatan kerabah di jalan tol Jombang Mojokerto pada selasa 21 Mei 2024 malam. Dua orang dikabarkan tewas dalam kecelakaan bus rombongan studi tur SMP PGRI 01 Wonosari, Malang, menaprak truk pengangkut kerabah di tol Jombang Mojokerto KM 695400 Jalur A, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Dilaporkan korban tewas seorang operator kru awak bus yang bertugas sebagai kernet berinisial ES berumur 46 tahun warga Kanigoro Blitar, Jawa Timur, dan seorang guru berinisial ECH berumur 62 tahun warga Pujung Malang. Kemudian lima orang lainnya termasuk sopir dan penumpang mengalami luka berat, dan sepuluh orang penumpang lainnya mengalami luka ringan. Kanit PJR di lantas Polda Jatim, AKBPI Medhoirudin menerangkan, kronologi keselakaan tersebut bermula saat Bus Bimario Bernopol W7422UP mengangkut 33 penumpang rombongan sekolah itu melaju dari arah Yogyakarta menuju ke Malang. Setibanya di KM 695400 Jalur A, laju bus mendadak oleng ke sisi kiri lajur, lalu menghantam sisi belakang truk permuatan gabah Bernopol N-9674UH dikemudikan oleh Arief Yulianto berumur 37 tahun warga lawang Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil olah TKP dan mendengar keterangan para saksi, Himet menduga penyebab kecelakaan tersebut karena sopir bus mengemudi dalam keadaan mengantuk. Sementara itu dikutip dari laman Facebook Cakra Krishna FM menayangkan video korban selamat yang sudah tiba di tujuan, yakni di Lawang, Kabupaten Malang. Korban selamat diantar menggunakan bus pengganti dengan dikawal biaya kepolisian. Masin melaporkan dari 310-91 Penumpang Laka Lantas yang selamat tiba di SMP PGRI 01 Wonosari, Malang. Aman terkendali 2 dilaporkan selamat pagi. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.